Kidung Agung, Pasal 2 Adis Aku bagaikan bunga mawar dari sarun, bunga bakung di lembah. Iya, buah hatiku bagaikan bunga bakung di antara duri-duri, bila dibandingkan dengan gadis-gadis lain. Kekasihku seperti pohon apel di antara pohon-pohon liar di hutan, kalau dibandingkan dengan anak-anak muda lain. Aku suka duduk di bawah naungannya dan buahnya sangat sedap. Ia membawa aku ke dalam ruang perjamuan dan semua orang melihat betapa ia mencintai aku. Ah, kenyangkan dan segarkan aku dengan cintamu, kismismu dan apelmu, karena aku benar-benar dimabuk asmara. Tangan kirinya menyangga kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Hai gadis-gadis Yerusalem, demi kijang-kijang dan rusa-rusa di taman, aku mohon dengan sangat agar kalian jangan membangunkan kekasihku. Biarkan sampai ia terbangun sendiri. Dengarlah, itu kekasihku. Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung dan meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku seperti kijang. Ya, seperti anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik tembok sambil melongo-longo ke dalam melalui jendela dan mengintai melalui kisi-kisi. Kekasihku berkata kepadaku, Bangunlah, bu hatiku, jelitaku. Marilah kita pergi. Karena musim dingin sudah berlalu dan hujan sudah berhenti. Bunga-bunga di padang mulai mekar. Sudah tiba waktunya bernyanyi dan berdendang. Burung-burung pun ramai berkicau. Ya, musim semi sudah tiba. Tunas-tunas sudah bersemi. Pohon-pohon mulai berbuah dan pokok-pokok anggur sedang berbunga. Betapa semerbak baunya. Bangunlah, buah hatiku, jelitaku. Marilah kita pergi. Merpatiku bersembunyi di balik batu-batu karang di lereng gunung. Panggillah aku. Perdengarkanlah suaramu yang merdu itu dan perlihatkanlah wajahmu yang tampan. Rubah-rubah kecil merusak kebun-kebun anggur. Tangkapilah mereka karena pohon-pohon anggur sedang berbunga semua. Kekasihku adalah milikku dan aku adalah milik kekasihku. Ia sedang menggembalakan domba di antara bunga-bunga bakung. Sebelum fajar merekah dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kepadaku. Kekasihku. Jadilah seperti kijang. Ya, seperti anak rusa di gunung-gunung yang penuh tanaman rempah-rempah.